Sialong, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur Tuhan memberikan hari yang baru buat kita. Hari yang akan kita jalani dengan baik, yaitu bersama dengan Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mengawali, melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, baiklah kita boleh datang kepada Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bertelah. Bapak kami yang di surga, puji syukur kami naikkan kepadamu untuk hari ini, hari yang Tuhan berikan buat kami. Puji syukur juga untuk segala kasih, pimpinan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi bagian dalam hidup kami pada hari ini. Untuk itu Tuhan, berikanlah firman-Mu untuk kami. Boleh renungkan, untuk kami boleh. Jadikan perdamaian dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan firman Tuhan pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul hikmat pagi pada pagi hari ini adalah, Ku tak akan menyerah. Yang diambil dari Nats 2 Korintus 4 ayat 11-12. Yang berbunyi demikian. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kerumunan yang marah itu meneriaki seorang pengayuh sepeda itu. Jika kami melihatmu kembali, kami akan memotong kakimu. Lihatlah, apakah kamu dapat menaiki sepedamu kembali. Ini bukan kali pertama Milon diancam kerumunan radikal yang marah tersebut. Namun semua ancaman itu tidak memadamkan semangatnya untuk membawa kebenaran firman Tuhan kepada saudara setanah airnya. Dia katakan, Aku bersedia ke desa-desa dengan sepedaku dan membawa literatur-literatur kristiani. Dalam hujan, aku memegang sebuah payung di tangan yang satu dan menyetir sepeda dengan tangan yang lain. Seringkali aku jatuh menjadi penuh lumpur dan lecet-lecet. Pada malam hari, aku memegang senter. Aku menaikkan pujian dan masmur ketika bersepeda. Para orang Kristen yang kutemui tidak memiliki selimut lebih untukku. Jadi aku berusaha kembali pulang untuk tidur. Milon masih remaja ketika seorang kawan memberinya beberapa traktat pinjal. Namun ia baru menerima Yesus Kristus beberapa tahun kemudian, yaitu di tahun 1992 dan dibaptis secara rahasia 400 km dari rumahnya. Sejak saat itulah, Milon dianiaya oleh kaum radikat. Milon berkata, Kami sedang mengalami berbagai masalah. Tetapi kami tetap memiliki Yesus Kristus. Kami memiliki kedamaian melalui dia. Dan kami memiliki harapan bahwa ketika kami meninggal, kami akan pergi ke surga. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagi saya kisah hidup Milon tersebut, menunjukkan kehidupan yang tidak pernah pudar bagi Kristus. Ia memahami betul bahwa panggilan hidupnya adalah bercahaya bagi dunia yang gelap ini. Terang Kristus sudah mengusir kegelapan dalam hidupnya, dan ia rindu membagikan terang itu kepada saudara setanah airnya. Berbagai ancaman dan masalah tidak pernah memadamkan semangatnya untuk terus membagikan kebenaran firman Tuhan. Kita tentu tidak pernah berharap mengalami penderitaan, tatkala mengikut Tuhan Yesus. Akan tetapi Rasul Paulus mengingatkan kita, agar hidup Yesus menjadi nyata di dalam kita. Maka kita pun harus ikut serta di dalam penderitaannya, dan mengalami kegiatan maut dalam kehidupan kita sendiri. Kita bisa melihatnya di dalam ayat 11 hingga 12. Sebab itu jangan pernah mundur karena adanya tantangan dalam kehidupan mengikut Tuhan dan di dalam pelayanannya. Ingatlah bahwa Tuhan akan dimuliakan melalui kehidupan dan pelayanan kita tersebut. Tugas orang percaya bukan menyenangkan hati diri sendiri, melainkan menyenangkan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi kami menyadari, mengikut Tuhan bukanlah perkara yang mudah. Ada banyak kesulitan, tantangan, bahkan penderitaan. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus kami lewati. Namun karuniakan kepada kami kesetiaan untuk terus berharap dan memandang kepadamu. Di dalam segala tantangan demi tantangan, kami tetap mengikut engkau, dan kami tetap mempermuliakan engkau. Tidak mudah menyerah, cahaya kami juga tidak kudar, sehingga dimanapun kami berada, kami sungguh menjadi kesaksian yang harum bagi kemuliaan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang terus dinyatakan bagi kami melalui kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bagaimana seharusnya kehidupan yang dijalani sebagai anak-anak Tuhan. Kami percayakan seluruh rangkaian kegiatan kami dari pagi, siang, sore, hingga malam ini hanya di dalam tangan pengasian Tuhan yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.